Sebenernya gak tau sih, saya gak tau apa-apa soal KT bike Itu orang tau Tau, tau banget gitu Kayak finger bike gitu suka kan sih? Mungkin BMX kecil kali ya BMX kecil gitu Pernah BMX cuman si BMX-an juga didesain jadi kecil gitu Mendengar kata KT bike, mungkin tidak semua orang mengerti arti dua kata tersebut Padahal, KT bike merupakan salah satu jenis olahraga yang termasuk dalam kategori BMX Sesuai dengan namanya, KT bike merupakan olahraga BMX yang menggunakan sepeda BMX berukuran kecil Itulah sebabnya ia disebut dengan KT Karena terinspirasi dari bentuk ayam KT yang mini dan tidak sebesar ayam pada umumnya Awal mula terbentuknya KT bike itu di tahun 2011 Jadi ada salah satu temen kita Dia bilang bahwa Ini saya punya sesuatu ban Bisa gak ini dibuat sepeda? Salah satu temen kita jawab langsung Oke kita coba Kita reset Akhirnya Terbuatlah si KT bike ini di awal tahun 2011 Olahraga ini termasuk ke dalam olahraga ekstrim Menurut Faisal Rohmat Tanjung Tidak hanya pertama kali di Indonesia KT bike Bandung ini juga merupakan pelopor adanya mini BMX di dunia Barulah setelah KT bike Bandung terbentuk Ada beberapa negara dari luar negeri yang tertarik untuk membuat versi mereka sendiri dari KT bike ini Di Eropa ada produk yang terkenal dengan nama rocker mini BMX Mereka membuat produk-produk tersebut tanpa membeli lisensi dari KT bike Bandung Karena memang saat itu KT bike Bandung belum mendaftarkan hak patent produk mereka Sisi olahraga KT bike itu Bisa dibilang olahraga bersepeda juga Cuma kita lebih having fun Lebih ke fun bukan untuk Dibilang kita cari keringat Cuma bukan untuk Apa ya namanya olahraga rutin Seperti kita misalkan jenuh nih Main BMX kita jenuh Kita seling dengan main KT bike Seperti itu sih Harapannya sih untuk si KT bike ini Kita pengen lebih ke global ya Semua orang itu tau apa sih itu KT bike Untuk di Indonesia sendiri Kita pengennya semua orang itu tau bahwa Oh ini ada sepeda seperti ini gitu Maksudnya Si KT bike ini adalah Produksi dari hasil Anak Bandung gitu Terus Untuk Keinternasionalnya sih kita berharap Semoga Tahun depan kita bisa masuk ke Pasar Asia Tenggara Amin